Pemirsa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BP Pemkal Barat melakukan sidak ke sejumlah pasar juada di kota Pontianak. Dalam sidak tersebut tidak ditemukan bahan makanan berbahaya sehingga masyarakat tak perlu khawatir dengan takjil yang dijual pedagang. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kalimantan Barat melakukan uji sampling terhadap produk makanan yang dijual di pasar juada di kota Pontianak. Salah satunya di pasar juada di halaman Mujahidin Pontianak. Hingga awal Ramadan hingga Hamin Tiga Lebaran seluruh takjil yang dijual di pasar juada di kota Pontianak belum ditemukan makanan takjil yang tidak aman dan tidak layak konsumsi. Menurut Kepala BP Pemkalimantan Barat, Susan Gracia Arpan mengatakan setiap hari melakukan pengawasan dan uji sampling terhadap takjil yang dijual oleh masyarakat. Alhamdulillah semua sampel yang disampling sebanyak sekitar 19 sampel yang kita uji, yang kita duga dan kita uji bahan berbahaya adalah empat yaitu formalin, pengawet formalin, pengawet borax, pewarna tekstil Rodamin B dan pewarna tekstil satunya Metanilelo. Alhamdulillah tidak ada ditemukan di pasar juada Mujahidin ini. Ini adalah kita ingin melihat bahwa makanan yang dijual ini memang aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Masyarakat kota Pontianak tidak perlu khawatir karena takjil yang dijual oleh para pedagang selama bulan suci Ramadan telah melalui uji sampling kelayakan sehingga aman untuk dikonsumsi. Dari Pontianak, Barlian Pasuri melaporkan.